Terima kasih. 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 berubah, kemudian berjejal kepadatan yang lain, motor dan segala hal ada salah satu gang disana yang penghuninya sekitar seratusan orang dan itu hanya ditinggal ada 10 rumah, artinya 1 rumah kadang-kadang ada yang 6 kepala keluarga gitu, nah itu kan sangat tidak sehat, tapi dalam kejahariannya mereka tetap ceria, jadi saya selalu bertanya-tanya apa sebetulnya kebahagiaan terus kemiskinan, standar-standar itu karena disana meskipun kelihatannya kalau kita masuk sangat rumit hidupnya tapi mereka juga bisa masih bisa berlari kesana kemari bergembira dan lain-lain gitu apalagi ya, saya pikir sebagai pengantar, itu dulu Mas Lili yang saya terutama memang dulu diajak oleh Mas Arjir bagaimana melalui komunitas, karena saya sebagai apa ya, sebagai seorang organisasi komunitas misalnya ini, profesi yang saya lakukan atau profesi kegiatan yang saya lakukan saya semangat sekali tadi sudah yang penting buat saya sih bukan disininya dengan komunitasnya saja bagaimana sekarang saat ini warga pustaman bisa bersama-sama seperti yang saya sampaikan di awal bagaimana kita bekerjasama dengan komunitas adalah bagaimana mengajak warga untuk memahami komunitas tentang komunitas itu seperti apa mungkin dulu saya mengajak untuk paling kita mebek bersama tentang apa sih yang ada di kampung pustaman kemudian dari kampung pustaman itu sendiri menjadi sebuah kesedaran lagi bersama artinya tentang sejarah tentang potensi tentang masalah yang ada di sini sehingga nanti bisa dilakukan gerakan bersama-sama kalau perwujudannya adalah sebuah seni dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik tapi yang kedua selanjutnya bahwa kegiatan itu juga nanti bisa melakukan perubahan terhadap pemahut kepentingan pemahut kejakan terhadap pemerintah saya juga di awal lagi sudah menyampaikan bahwa tidak ada ketika fungsi ruang ini secara segala potensi itu semuanya tidak diakui tidak di di apa kemudian ditanjutkan oleh pemerintah juga sama saja seperti yang tadi disampaikan bahwa itu sekarang ini juga menjadi kegiatan bersama dengan pemerintah hanya ada beberapa hal yang tadi dari sekilas film tadi yang saya ingin menyatakan bahwa wagalah yang menjadi pelaku itu yang belum saya lihat di situ sehingga sehingga apa yang dilakukan ini adalah wagalah yang benar-benar sebuah karya wagalah bersama yang mereka mengakui ini karya itu yang masih itu yang pertama karena di beberapa hal di ente penutupan tadi wagalah hanya sebagai pembantu itu yang saya sebenarnya sebenarnya di situ kata-kata itu yang sebenarnya masih saya ingin diang sebagai pelaku bukan sebagai pembantu dari proses seluruh proses saya kira warga akan bertemu dengan sebuah ruang baru sebuah kegiatan baru dimana mereka berinteraksi dengan para seniman dan di situ ruang yang sangat sangat terbatas buat seorang warga atau komunitas itu bertemu dengan arsitek bertemu dengan seniman bertemu dengan agar bumi siri yang berdialog secara interaktif secara langsung dalam durasi yang cukup lama itu akan membutuhkan sebuah kesat konfiden sendiri buat mereka tentu akan ruang seni akan membuka mereka pada sesuatu yang ada di luar apa di luar harapan mereka tentu mereka akan melihat sesuatu yang lebih kreatif lagi kedepannya untuk wasga bus dami saya kira itu saja mas patung saya pikir memang di situ emang warga sebetulnya tidak hanya membantu karena banyak kegiatan yang sebetulnya diinisiasi oleh warga jadi kalau pamerannya emang iya gitu ya yang kebanyakan beberapa juga ada warga yang membantu tapi pameran itu kan di kampung selama dua minggu kalau tadi melihat ada banyak acara musik dan kita terus tampilkan semuanya itu karena itu kegiatan itu berlangsung dalam hari yang berbeda-beda jadi setiap hari sabtu dan minggu itu ada acara dan itu semua diinisiasi oleh warga kami hanya pembukaan pameran kemudian pas penutupan pun juga enggak jadi dalam masa-masa yang dianggap ini kalau ada pameran enggak ada hawanya enggak menarik deh mas dan itu warga kemudian bikin sendiri dan beberapa mereka bikin karya juga dan memang saya menyadari betul bahwa tidak bisa kesanian berdiri sendiri makanya dari sejak lama saya mencoba untuk melibatkan teman-teman yang berkecimpul di dunia arsitek panologi atau teman-teman di atas disiplin yang lain untuk bisa saling memberikan masukan cuman kadang-kadang kan yang namanya orang karena sifatnya kerelawanan itu kan tidak bisa intensif meskipun sudah didorong jadi belakang kan memang banyak peneliti yang masuk tetapi kami belum tahu sejauh apa mereka bisa memberikan perspektif baru terhadap atau tambahan perspektif terhadap warga dalam melihat dirinya sendiri yang sampai sekarang masih jadi PR bersama kan selamatkan saat buk cinta mulai proyek buk cinta itu sebelumnya gimana sih cara pendekatan sama warga dan kita membuat waktu itu paling besar di kampung itu bagaimana pendekatan itu tadi tidak terlalu dikelaskan jadi memang awalnya dulu kebetulan ada beberapa teman yang masuk dulu ada Ami Ami biasanya main sama anak-anak kecil sama ibu-ibu rumah tangga mengajari PR itu awalnya main-main main-main saja sih kalau yang kalau dulu kebetulan saya masih di Tribun Jateng jadi saya masih bisa punya alasan untuk sosok-sokan wawancara tentang apa tentang yang apa gitu jadi tapi kalau yang sekarang kebetulan kami juga masuk di pelurahan proyekatan dan saya tidak buat tawar lagi teman-teman makanya ini makanya dari surat kelurahan jadi macam-macam kalau pas pertemuan kelurahan ada yang ikut nanti di lapangan nanti juga ada yang langsung ketok pintu masing-masing PRT dan PRW terus ada juga yang misalnya divisi yang pokoknya dia ya tukang isro itu maksudnya mabuk-mabuk jadi memang ada yang melakukan pendekatan-pendekatan dengan model-model yang berbeda-beda kalau saya biasanya lebih ke agak birokratis biasanya sama Pak Kura Pak RT Pak RW nanti ada teman yang memang dia mendekati remajanya gitu nah itu awalnya juga tetap sulit sih maksudnya tetap ya ngapain sih anak-anak ini karena kan selama ini kalau ada program masuk ke warga itu kebanyakan biasanya sifatnya pembangunan fisik gitu kalau kita perhatikan usiawara perencanaan pembangunan selalu usulnya itu kalau gak fisik ya selalu yang ada hubungannya dengan ekonomi gitu jadi pendekatan yang katakanlah kayak begini gak masuk sebetulnya cuma saat itu karena teman-teman sudah deket dengan teman-teman yang lebih muda kebetulan di Bustaman saat itu ada salah satu tetangga kampung itu yang ikut aliran Islam keras gitu dan mereka juga ngajam aja mereka juga intensif gitu nah orang tua ini kan mulai khawatir orang tua ini kan kadang-kadang gak terlalu dekat sama anak muda mereka melihatnya kami terus yaudah mas itu buat di bibing gitu yaudah kalau sudah kayak gitu udah udah cair banget dan memang setelah kami pengembangan projek ini di skala kelurahan sekarang itu memang ada ada isis disitu ada satu kampung yang memang satu kelompok itu isis gitu dia punya sticker-stickernya dia punya musola sendiri sudah dilaporkan tapi ya tetap ya tetap aja gak ada apa tapi itu ada itu memang dan dia pernah ngirin orang misalnya sampai ke surya gitu taunya bulan-angan baru beberapa bulan terakhir ini jadi kami memanfaatkan isu itu juga sih daripada ikut isis mending ikut mabuk aja kira-kira itu sama apalagi ya sama sama ini dulu dulu kalau di workshop kan biasanya kita bikin kayak diagram yang itu mempetakan secara sosialogis siapa yang berkepentingan siapa yang berpengaruh siapa yang berkepentingan dan berpengaruh siapa yang berkepentingan tapi tidak berpengaruh siapa yang berpengaruh tapi tidak berkepentingan itu memang dipetakan gitu nah lewatnya saat itu tidak secara langsung seperti itu tapi biasanya ketika kita ngomong soal kami ingin kalian bercerita tentang diri anda gitu kira-kira apa yang dicintakan oke kampung oke kampung berarti kalau kampung ya tau kampung siapa dan sendiri akan muncul narasumbernya jadi pak ini pak ini tokoh-tokoh ini jadi kelihatan struktur kuasa di masyarakatnya akhirnya kelihatan oh ini akhirnya ketika acara ini jadi pas itu ya warga keluar uang jadi kami tidak mengeluarkan uang spesial pun dari japan Indonesia untuk warga sama sekali kecuali kami hanya backup untuk teknis sewa-sewa alat seniman bikin katalog dan lain-lain tapi nyaris semua konsumsi warga terus konsumsi dari warga bahkan mereka bikin lomba foto kampung hadianya kambing dan itu mereka yang bikin tahun sebelumnya mereka udah baru say juga itu juga kami tidak tahu jadi chaos kami merangkanya menjadi seperti jadi sangat rapi padahal festivalnya sedikit chaos karena tiba-tiba warga bikin sesuatu takat berkoordinasi tapi kan itu kan dia juga kan kamu dia kami juga gak bisa ngarang-ngarang pernah mereka bikin menempel-nempel kertas sisinya bikin mereka tentang kambut mereka dan itu secara estetika kalau kita ngomong ini wah ini ngacu merusak pemandalan karena ngacu nempelnya tapi ya itu warga jadi terus mereka bikin murah-murah sendiri mengundang tetangganya yang bisa murah yang masih kerabatnya terus ya ada yang begini terus tiba-tiba mereka mas ini bisa gak dikasih lampu kan kita kan undang 10 seminiman misalnya udah bikin karya terus kita bikin entah mereka berkolaborasi atau tidak kita kasih fasilitasnya semua terus kita kasih lampu kita kasih caption kita kasih macam-macam terus tiba-tiba Pak Hari misalnya tempat masyarakat disana memotong kayu yang dianggap kuno terus ditanam terus mas ini dikasih caption sama lampu jadi banyak yang di kampung yang karya-karya yang mendadak dari keluarga sendiri itu mas disitu atau mas kalau tidak ada lagi yang dikasih mencari-cari jadi diting fasilitasnya rencananya bagaimana penang rencana di bustaman atau rencana kami ini kami dan bustaman oke pertama rencana kami kalau tidak ada foundation ya sebetulnya kalau di sini kami mencari-cari kenapa harus kenapa otot harus ada harus tetap bergerak atau harus berkesanian itu yang paling bisa seperti yang saya jelaskan jauh dari funding jauh dari coverage media nasional jauh dari resensi yang memadai yang ngapain ya akhirnya pada akhirnya emang kami kembali pada ke basis nilai kenapa kami harus melakukan ini kalaupun tidak bisa menghidupi atau tidak ada funding atau tidak apa-apa karena itu pilihan paling realistis saya harus bekerja seperti orang lain dan saya harus mengisikan waktu dan uang untuk membuat sesuatu dan itu sudah berjalan setidaknya selama 10 tahun terakhir karena dapat zaman Indonesia kan sebelumnya juga baru ini sebelumnya juga kiri-kiri terus-menerus jadi emang kayak ya sudah gak apa-apa artinya emang teman-teman juga sudah diberi pemahaman bahwa kalau tidak ada apa-apa ya kita konsekuensinya kalian harus cari kerja kalau dulu saya jadi wartawan atau nanti jadi apa lagi ya gak masalah karena ya saya pikir semarang orang-orang yang mau melakukan sesuatu yang cukup intensi ada atau tidak ada uangnya saya saya sebetulnya cukup iri dengan misalnya di Solo dan di Bandung punya juga teman-teman yang dia tahu kalau pesenian itu paling kalau dapat funding atau apa itu kan hanya sesekali sisanya ya mereka kerja yang lain jadi dosen atau jadi desain grafis atau apapun tapi mereka masih melakukan sesuatu gitu kenapa itu gak kita lakukan sejauh ini itu terus kalau di Bustaman sebetulnya ada keinginan untuk setelah ini mau ngapain karena warga ini kan sudah 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 cukup resah juga misalnya banyak bantuan yang masuk tetapi banyak kecurangan juga dan mereka tidak bisa melakukan counter menolak aja tidak berani karena takut tahun depan misalnya tidak dapat anggaran gitu dan kampung ini kan belakangan memang sangat rentan terhadap pembangunan kalau kita perhatikan pertumbuhan kota yang vertikal daerah-daerah yang punya daerah tahan lemah itu biasanya yang akan jadi sesara itu kampung-kampung di kota dan mereka yang tidak punya bekal sosial dan bekal cara-cara mengadvokasi dirinya ya pasti akan cepat cepat hilang gitu nah saat ini sih kami sudah melakukan usaha kemetaan lagi menggunakan usahidi itu dan mengajak warga untuk terlibat tapi ini jelas bukan kerja 1-2 tahun saya pikir saya tidak berpikir bahwa apa yang kami lakukan akan seketika merubah karena seperti yang saya jelasin tadi Mas Rili ditunggu aja yang belum sudah sempat oke Pak RT ganti Pak RW ganti fasilitator bekerja di tempat yang lain bubar itu biasa di masyarakat itu sangat dinamis di pustamanya juga sama saya pikir tentu saja kami tidak punya solusi mutlak karena memang inisiasi masyarakat seperti ini tidak seperti pemerintah yang memang dia sustain gitu ya tapi sejauh ini memang kami masih berteman dengan mereka kemudian membuka kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja dengan disiplin yang lain atau orang lain kira-kira seperti itu saya kira akan bisa ketika sudah ada awal seperti ini dan mendapatkan apresiasi yang saya berlaku di deskorpsi yang tidak tadi akan berumur dengan itu tapi yang sebenarnya paling saya rasakan masalah di tempat masjid yang ini adalah bagaimana menuju aburu yang ada disana jika kita datang itu mindset-nya itu kan hantuan itu sebenarnya adalah hantuan kegiatan itu kegiatan fisik dan kegiatan itu kegiatan itu kegiatan fisik dan kegiatan itu yang berbeda jadi PM-PM mandiri dengan KBH itu ketika orang datang itu kesannya adalah masih kegiatan dan saat ini saya ini yang terkenal dari kegiatan bersama warga untuk yang lain beberapa waktu yang lalu PDE itu data elektronik dari dari seluruh kota itu juga tertarik untuk bikin mungkin bukan kastroon cyber tetapi data itu jadi software semua tapi belum tahu yang agak menakutkan mereka juga punya CCTV baru jadi begini dan dia tertarik keberuntaman saat itu tapi masih menunggu kalau ada CCTV juga jadi jadi serpailan jadi bayang membuka yang kami lakukan cukup berada membuka kemungkinan terhadap kampung memperbesar kemungkinan jadi banyak yang masuk kemudian partai politik anggota diwan dan itu tidak tidak bisa dikontrol termasuk misalnya ada yang jadi kampung wisata atau jadi pokoknya macam-macam bantuan-bantuan yang aneh-aneh terakhir membuat taman baca tapi karena tidak ada titik temu jadi dananya berpuluh juta tapi realisinya harus sekian pokoknya sangat tidak masuk akal termasuk meninggian badan jalan yang sempat rame jadi sebetulnya VR VR selanjutnya bagaimana mereka menurut saya bagaimana mereka mempunyai kepercayaan diri untuk bahkan menolak kepadam mandiri karena ya kalau akhirnya itu kalau tidak mau yaudah tahun depan tidak dikasih itu akhirnya ngalah dan itu sama salah satu contoh saya pikir jika aku ngamuk yang lain juga sama dan itu kan jadi lingkaran setan akhirnya bangduan juga tidak pernah maksimal warga merasa kecewa tapi itu terus-menerus dibiarkan saya masih mencari-cari bagaimana supaya mereka bisa melakukan advokasi dirinya sendiri kalau kalau mengambil yang menganya di sini kan kalau masyarakat sebagai user ya Seniman sebagai fasilitator fasilitator itu sebagai seniman benar mereka sebetulnya punya mekanisme sendiri kita hanya bisa mengaruhi atau mendorong persoalannya pas aku rasa-rasa kalau Mas Lili mau kebanyakan dia masuknya jadi kadang-kadang kita itu juga belum dianggap serius-serius sama kalau kita ngomong muslimpong gitu ngomong masyarakat depan kampung udah belum matanya akan datang mari kita bikin konsensus itu masih ketawa-ketawa mereka kita ketawa-ketawa berikutnya belum mereka krimnya juga masih teman-teman komunitas jadi belakang kan kami berubah pelan-pelan mulai mulai pakai apa ya mulai dari unsur pemerintahan misalnya luras juga sering kita dekatin lagi kemudian metode-metode yang lebih formal misalnya FBD mulai kadang-kadang mulai dikasih lalu dulu kan pelanukan FBD terus ngiset masuk atau wawancara kuesioner itu memang sengaja kami dari supaya tidak terlalu berjarak sebetulnya tapi ketika sekarang menjadi sangat dekat dan beberapa teman terlihat secara emasional itu jadi harus menarik diri lagi supaya tidak terlalu cair-cair amat seperti itu kesanian saya ada gunanya praksi sipil di Semarang karena saya mutang pasti punya problem yang berbeda berlakan bertanya maupun bersikap dengan bisikin yang tidak gunung saat ini sipil yang paling masakal kami apa? apa? berjaya dari kampung-kampung ini tidak honor yang sekitar sipil ya semarang itu kering ini di kopi semarang kamu gak tahu semarang ya kamu skalanya kamu ya mas dari kamu yang kecil di supi mana kamu lain atau kamu kamu sekolah kamu kalau lihat kalau lihat kayak gebiran bus taman atau apa itu kan sebetulnya sama sekali ini tidak ada inisiasi kami mereka begin-begin sendiri bahkan awalnya kami tidak percaya mas asing serius yang lihat ternyata serius dan jadi jadi kampung itu punya potensi dan saya awal-awal saya juga sering punya seperti penyakit yang lain meremehkan juga awalnya tapi ternyata enggak mereka itu bisa mereka berani gitu eh buruan bus taman itu kan sering kadang-kadang diagam ini kan contoh-contoh di Taiwan atau Thailand yang siram-siraman air yang ambil tradisi siram-siraman ada yang cacet cacet kalau ini orang-orang kabung ada itu tradisi apa di Taiwan atau di Taiwan itu jadi dia semurut-semurutan air pakai teba-tebaan itu sama semurutan yang besar itu nah di bus taman mereka bikin kepercayaan sendiri entah iya entah enggak ngaco-ngaco aja kayaknya jadi mereka bersepakat bahwa dulu ke bus tam sebelum puasa kita sering memandikan tutup-tutunya kita ya biasa apa ya kalau puasa kan kita mandi anak-anak kecil biasa aja terus dianggap itu warisan tapi kan itu kan enggak tahu itu iya warga itu warga sendiri yang bikin yang menikah bahwa ini adalah bagian dari tradisi kiai Kertogustang padahal sebelumnya juga enggak ada yang sebelumnya juga enggak ada tradisi itu mereka bikin-bikin sendiri setelah cukup percaya diri untuk untuk seperti itu termasuk bikin kanopi yang untuk pedagang sama untuk motor itu juga mereka pakai mouse sendiri termasuk pas peninggian berdan jalan itu kan dapat bantuan 200 juta nah mereka itu pemerintah itu pengennya cuma ditimgikan bagian luar-luar yang kelihatan dan kelihatan jalan raya jadi dalamnya enggak dalamnya itu suruh suruh kiai sendiri hanya mereka protes beberapa warga juga sempat kalau cuma meninggal berdan jalan kita turun aja bisa nah sebetulnya di kampung pasti selalu ada orang-orang seperti itu hanya kadang-kadang mungkin mereka tidak kurang dapat tempat suaranya jadi untuk dengan PRT akhirnya ya sudah lah PRT sudah mau ngalah yaudah padahal ada ternyata karopingan omri itu diberangg juragan-juragan kami di situ dan itu tidak melalui mekanisme untuk warga nah kepercayaan diri itu yang benar-benar perlu dilipat gendakan sampai pada titik mungkin benar-benar kalau misalnya benar 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 tapi benar 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 gue sebuah seberti way tapi itu se Apollo nyo Terima kasih.